Intro Selain itu pemirsa untuk menyelesaikan program-program prioritas COVID-19 4 di Perdepukan Baru mendorong PJ Wali Kota Bekan Baru untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat Anggota Komisi 4 DPRD Pekan Baru, ROIS, berharap perpanjangan masa jabatan PJ Wali Kota Bekan Baru, Muflihun dijadikan sebagai momentum dalam menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan pada periode pertama Namun ia menyampaikan, di samping itu PJ Wali Kota didorong untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menyelesaikan program-program, terutama untuk jalan berlubang Pertama di lantik itu ada tiga program mengulangnya prioritas itu tentang masalah sapa, jalan berlubang atau infrastruktur dan masalah bagi Nah, ini mungkin lebih dari 40% jalan lusak di Perdepukan Baru hanya, ya harus itu harus diperlihatkan kepada masyarakat supaya ini bisa diperlihatkan kalau bicara mungkin masalah anggaran itu ada prioritas-prioritas karena ada yang mestinya jalan menjadi kewajiban pemerintah kota ada yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat nah ini harus disampaikan juga tetapi pemerintah pusat pun kan perlu ya informasi dari pemerintah daerah makanya yang terpenting adalah koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sehingga ada kejelasan step by step, ada progres yang jelas ia mengungkapkan PR-PR yang telah diberikan dapat segera diselesaikan dan juga melanjutkan program prioritas yang juga telah diamanahkan kepada PJ Wali Kota Pekanbaru, Muflihun Nurkumala Andika dan Sugiyarto melaporkan